Intro Shalom sahabat cintal kitab Kita belajari saat ini kitab yang kelima belas dalam perjanjian baru 1 Timotius Pastikan sahabat cintal kitab menyelesaikan seluruh kitab Baik perjanjian lama sampai ke perjanjian baru sampai selesai di kitab wahyu Mari kita belajar Kitab 1 Timotius Penulis surat ini ditulis oleh Rasul Paulus 1 Timotius 1.1 Tanggal penulisan Surat ini dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 62 sampai 66 Tujuan penulisan Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius untuk menguatkan terkait tugas penggembalaannya di gereja Ephesus Dan kemungkinan besar juga di gereja-gereja lain di Provinsi Asia Instruksi dalam surat ini sering dijadikan parameter bagi kualifikasi mereka yang bisa dipercaya sebagai penilik jemaat Dan pemegang jabatan lainnya di gereja Pada dasarnya isi surat ini banyak menyoroti soal kepemimpinan dalam gereja Terutama mengenai hal-hal yang terkait organisasi dan administrasi Ayat kunci 1 Timotius 2.5 Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus 1 Timotius 2.12 Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki Hendaklah ia berdiam diri 1 Timotius 3.1 dan 2 Benarlah perkataan ini Orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat Menginginkan pekerjaan yang indah Karena itu penilik jemaat harus seseorang yang tak bercacat Suami dari satu istri dapat menahan diri Bijal sana sopan Suka memberi tumpangan Dan cakap mengajar orang 1 Timotius 4.9-10 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup Juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya 1 Timotius 6.12 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau akan dipanggil dan telah Engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi Rangkuman Ini adalah surat pertama Paulus kepada Timotius Pastor muda yang telah banyak membantunya Timotius adalah orang Yunani Ibunya adalah orang Yahudi Sementara ayahnya orang Yunani Paulus lebih dari sekedar mentor dan pemimpin bagi Timotius Sudah seperti ayah baginya Timotius sendiri sudah dianggap anak oleh Paulus Paulus memulai suratnya kepada Timotius dengan menekankan soal perlunya Kewaspadaan terhadap guru-guru dan ajaran-ajaran palsu Sisanya surat ini banyak membahas soal aturan kehidupan bergereja Paulus memberi perintah kepada Timotius terkait penyembahan fasal 2 Dan kiat-kiat membentuk pemimpin yang matang bagi gereja fasal 3 Paulus juga menyinggung soal tanggung jawab kepada jemaat yang berdosa Para janda orang lanjut usia dan para budak Secara keseluruhan Paulus meminta Timotius tetap berdiri teguh bertekun Dan tetap setia kepada panggilannya hubungan Ada satu kutipan menarik dalam perjanjian lama yang dipakai Paulus di surat ini Terkait perlakuan kepada penatua-penatua Ia meminta supaya mereka dihormati dua kali lipat Dan harus diperlakukan dengan hormat ketika ada yang menuduh mereka atas kejahatan Ulangan 24 et 15, 25 et 4 dan imamat 19 et 13 Membahas pentingnya membayar pekerja dengan upaya yang selayaknya Pada waktu yang seharusnya Hukum Taurat juga mengharuskan adanya Dua atau tiga saksi terhadap satu kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang Orang Kristen Yahudi yang berjemat di gereja yang digembalakan Timotius pasti sudah menyadari Kaitan perintah ini dengan apa yang tertulis dalam perjanjian lama Praktek Yesus Kristus ditampilkan Paulus sebagai satu-satunya mediator antara Allah dan manusia Juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya Dia adalah Tuhan dan Tuhan bagi gerejanya Dan Timotius melayaninya dengan menggembalakan gerejanya Inilah pesan utama Paulus kepada anak rohaninya itu Paulus memberi instruksi kepada Timotius terkait doktrin kepemimpinan dan administrasi gereja Kita bisa menggunakan instruksi yang sama dan menerapkannya dalam kehidupan bergereja kita hari ini Karya dan pelayanan seorang pastor Kualifikasi bagi penatua dan diakan zaman Timotius saat ini sama pentingnya untuk tetap diterapkan di kehidupan bergereja hari ini Surat pertama Paulus kepada Timotius ini membuat instruksi mengenai bagaimana memimpin, mengatur, dan mengembalakan gereja lokal Semua instruksi ini masih relevan diterapkan pada setiap pemimpin dan gereja hari ini Untuk mereka yang tidak dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam gereja Surat ini tetaplah berguna Setiap orang Kristen hendaknya tetap setia kepada iman mereka dan menghindari setiap pengajaran palsu Setiap orang Kristen hendaknya tetap berdiri teguh dan bertekun Itulah sahabat cinta kitab kitab kelima belas yaitu kitab 1 Timotius Apa itu kitab yang ke enam belas? Kita ikuti terus sampai seluruhnya Sampai kitab wahyu Shalom